Hai ha 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 ya kita kembali juga lagi quest main questnya itu kita akan mencari jejak masa lalu di laboratorium kelpie yang terakhir kemarin setelah kita mencari informasi dari beberapa NPC dan berakhir disidia yang ternyata seperti kena disis atau penyakit yang aneh setelah dia membantu di lab sedangkan penyakit dan teliti adalah penyakit seperti ini yang merubah ini merubah bagian tubuhnya menjadi kayu putih berwarna kayu putih ini ya jadi kita akan menyelidikinya di sana Oke kita kami sedikit bahwa satu dua tiga empat dan lima oke oke juga batuk-batuk sepertinya Oke bentar kita ke tanda dulu oke kayaknya kita ha 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 cedih widi ternyata ya bentar Minum dulu Hmm bukan kasih yang di sana semua dari sini kayak enggak ada deh Oh nggak botol Regen berdebu ini bukan Oh ini akhir Oh ini kena udah kena ya Nah heb juga kek kita cari yang disini ya ini nah ini mana catatan penelitian Audrey T1 lain dia tuh hasil oh hasil hai 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 Oh dan saya nyangkut Hai astaga Oh ini catatan 4 ntar kita cari urut dulu ya catatan 2 Hai cari catatan 2 hai 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 Oke hai 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 friend Hai Hai oke, ceritakan soal kutukan nanti kita cari tiga, ya, tiga dulu, oke tiganya disini, tempat penyesat akhir setelah dibangun penjara hutan, pohon berduri dirawat dungu, makam bisu, penjara tidak bisa menampung saudara-saudari gila gila karena efek dari ini, akar ini akhirnya seperti itu rasional membakar dirinya sepenuhnya dan bangkit lagi dari abu wahadaw, kok kayak pinik dia dia menjadi makhluk yang sama sekali berbeda dia memuluh dan membangunkan semua orang di sekitarnya dengan kesakitan dia lah penyesat pertama ahib menyelamatkan para saudari yang menderita mata para saudari yang diselamatkan terlihat seperti mata kezarka monster lahir di bawah pohon ilahi kuturan yang ada di buku-buku lama orzeka wow, oke kami memutuskan untuk memanggil mereka penyesat, oke oke, ini ke-3 buku ke-4 nya ada di sini oke kurang satu buku, buku 5 enggak tahu di mana nih harus ngomong ke dia kah? buku 5 buku 5 nya di mana? Astaga Sel dari tadi nyari Ternyata yang ini Oke jadi dia menyebar Benihnya lagi Supaya mendepang banyak penyesat Kemudian Menyembuhkan orang-orang yang sesat Meski ada efek samping dari cotton Oke Ada orang Dia pake Beginian Dia budak berarti ya Darkneck Hisna telah mengirimmu pada kamu Oke kita Oke di gedung Kamu adalah pelawan kami Sylvia Dikatakan bahwa pelawan dari sana Telah mendapatkan bunga bulan Membarat dari yang mulia ratu Kalau itu apakah perangkan segera berakhir Moga-moga aja berakhir ya Dan kamu bisa pulang Kacau jadi Budak lagi Ngomong-ngomong kudaku dimana sih Di sana ya Ini ngapa yang kita gelap-gelapan ini Kenapa ya Kenapa ya Akhir pergi ke labertum kelpi Karena sih pada akhir itu sangat keras kepala Oke Kebenaran sebagai tahanan 104 Oh bukan ya Tahanan dengan ketamakan menipis sesat Pertama kali muncul Tak akannya sih Gak juga di bahasa Indonesia ya Oh Ratu Kamal Sylvia jadi tahanan Itu bukanlah kebenarannya Oke Tapi kenapa kesimpulannya Dapat diperlangsung Dikarenakan oleh Sebagian besar ahib Mengetahui bahwa Sang ratu Tentangkah sebagai tahanan Jadi sebenarnya ratunya Bukan sebagai tahanan gitu Tetapi Verti dan Autriti Yang berada di bawah Pimpinan ratu langsung Telah menemukan bahwa Mereka memperlakukan Yang melihat ratu Berbeda Oleh pengawas Pohon berduri Tornwood Forest ya Kemudian para manusia Memanggil dia sebagai Malekat putih Bukankah kalau begitu Salah itu memulai kebebasan Itu mempertika manusia Apabila dia dikurung Atau melewati Setiap malam Dengan tangisan Apakah dia dapat Memperlihatkan kebaikan Seperti itu Oke Sebenarnya ini ada Sejarah yang dipelintir Kayaknya ini ya Sejarah yang dius Sengaja diubah Sepertinya Setelah benit Terhasil Mencermat-mencermat Ribu kota Melalui pemberontakan Sepir Ribu kota Berontakan Di waktu yang lama Untuk menyelamakan Saudari-saudari Semua catatan Penelitian telah hilang Oh Sebenarnya ada orang Mengutup Oh Brolina Salah satu yang melarikan diri Oke Kita kemana lagi nih Oke ya Ternyata Berlina salah satu yang kabur Tapi menurut catatannya Kabur sendiri nih Ya Sebenarnya ada yang aneh Dengan Story Eh Story Apa Eh Story dari Odraxia sendiri ya Tuh Tidak jauh ya Nah Kudai lah Biar cepat lah Nakut apa Perjanjian kuburan Perjanjian kuburan Orang barbar pertama Orang barbar pertama Oh Dapat begininya nanti ya Kunci yang dapat menaklukkan daerah hadum di bawah mata hitam Yaitu game of imbalance Tapi orang yang dapat membuat permata takdir itu adalah orang yang menciptakan cahaya kamasil Kitakah Jadi ibu melarang orang lain selain kamu untuk membuat jam Nah bener loh Mungkin dunia ini tempat yang aman untuk tidak memerlukan permata itu Tidak ada yang tahu bahwa bayangan kegelapan akan memulai Karena sang pengkhianat kapras dalam para manusia buduh Dan ia adalah orang pertama selain ibu yang dapat menciptakan cahaya kamasil Oh Oke Temui Burd Badmountain Susah Oke Badmountain Oke Gimana Di bawah Di bawah like this, I need a key, the key kulturon of ancient Orsaka, did it realize that Olun's Heart, okay dengan bahasa kuno Orsaka, paham pertama yang diperlukan adalah game of imbalance jantung yang mekar, yang di dalam kegelapan, yang kesang, udah kami usahakan sebagai Olun's Heart, okay cari dimanakah itu dan juga dendam yang menyelubungi pada jantung tersebut tidak berakhir sehingga dibutuhkan percusuan untuk melakukan dendam yang menyelubungi jantung tersebut seperti hadum yang mengejar cahaya, kamu hasil apakah kamu akan mencari Dalmira Verti Firemancer dia telah membawa percusuan lama-lama oke, kita akan menemui dia Dalmira Verita Firemancer ada di oke disana oke berarti kodanya di beliau yang di beliau dan itu yang di beliau setelah yang di beliau ini bukan yang yang di beliau dan kalo ini Oke, kita dapat resep sepertinya sangat kejam dari ceritaan seorang Orzeka mengenai suku Olun dengan ulasan bahwa suku Olun terlahir di dunia sehingga menjadi bagian kuburan sesembahan di Orzeka Ah, karena ulasan Udah sendiri pada matahari terpis Cahaya bulan, harus berarti malam ya Berarti bekal matahari terpis dan malam yang gelap berlanjut terus lamanya, akan cahaya bulan tersebut menunjukkan jalan baru pada mereka Hmm, oke The Radiance of Orzeka, the Azure Plane Resep Scroll Hmm, kayaknya dia nge-subscribe scroll kayaknya Saya belum bersiap kumpul hanya sebentar, bisa kamu ambil resep scroll dari murid guru Biene Noy Hah, gimana? Hmm, itu dia akan kembali Hmm, dia akan kembali Ah, dia akan kembali Ah, dia akan kembali Tidak, itu Cantulo yang benar-benar benar-benar, aku suka dia banyak Selamat datang ke Delmira Manor Tidak, ini sudah cukup aku sekarang Selamat datang ke Rubian Manor Mari, minum minum Wih, ini ya apa tuh? High Quality Delo Teat Art Untuk mencegahnya menjadi sesat, dilarang untuk meresap bunga yang memancarkan aroma yang mirip dengan bau magic to rasil Hmm Cantulo Oke Dia minum terus tiap hari, nah mabuk dia ya Oh, dapat apa nih? Improve hoek Oke Pertemu dengan Cantulo mandor manusia Oke, sepertinya Untuk part kali ini cukup sampai di sini saja Nanti akan dilanjutkan menuju si Cantulo yang di bawah sana Jadi, sampai jumpa di lain kesempatan Jaga kesehatan ya Jaga kesehatan Sampai jumpa di next quest Jangan berdiri Bye 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 bye